Saya juga sudah berkunjung ke beberapa kota membentuk kecamatan, membentuk kota, Bekasi, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritain dulu, saya IPMI itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Soebul Baid, owner dari Vila Kayangan, Bapak Arifin. Yang saya hormati, Ketua Pemuda Pancasila untuk Wilayah Suka Makmur ya, Kang Benggi. Yang saya hormati, Kang Yuda Calot, Kang Yuka, Calon Ketua IPMI Kabupaten Bogor. Yang saya hormati, Tete Feni, pengusaha dari HIPMI ya. Dan ibu-ibu semua, seluruh warga Suka Makmur, juga Ormas, Garakan Ormas. Dan juga mungkin di sini ada pimpinan daerah, Pak Kades atau perwakilannya. Warga Suka Makmur secara keseluruhan. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada HIPMI yang sudah mengundang saya untuk bisa sedikit sharing ya. Terkait dengan pemberdayaan ibu rumah tangga yang dioptimalkan ke dalam kegiatan UMKM. Dan memang ini merupakan konsentrasi saya selama tiga tahun ini melalui organisasi yang saya bentuk, yaitu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dan seperti kita ketahui bersama di era sekarang ya, percepatan teknologi yang luar biasa, era globalisasi yang menurut saya harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia yang mindset atau pikirannya bukan hanya mencari pekerjaan, ibu-ibu. Tetapi bagaimana justru kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena Indonesia ini merupakan negara yang paling padat penduduknya keempat ya dari seluruh negara yang jumlah penduduknya kurang lebih 258 juta jiwa. Dan usia produktifnya sekitar 130 ribu juta jiwa. Dan tentunya yang menjadi permasalahan di sini adalah lapangan pekerjaan yang begitu sempit karena jumlah penduduknya banyak. Sehingga kalaupun ada lapangan pekerjaan, gajinya para kepala rumah tangga tidak begitu besar. Pendapatan per kapita sekarang kurang lebih sekitar...